Intro Hai, saya Gittarius Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Semoga sehat selalu Kita ketemu lagi kali ini Reading untuk bulan September Atau energi 30 hari ke depan Ketika video ini muncul Di beranda Youtube kamu dan kamu menontonnya Saya Gittarius Kamu juga harus nonton bacaan Zodiac Sun, Zodiac Ascendant Zodiac Rising atau Moon Kamu selain saya Gittarius Karena ini bacaan general dan umum Untuk kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir dan bisnis Saya Gittarius 30 hari ke depan Sagittarius Satu kartu The Empress Wow, ada kelimpahan Kemewahan Saatnya kamu action Time to take action Sagittarius Saatnya kamu mewujudkan impian kamu Ada proyek kreatif yang bisa membawa kamu Ke arah kesuksesan Kekayaan Dan Kelimpahan Dempress ini juga tentang kehamilan Untuk sebagian Sagittarius berpasangan Ini juga ada kaitannya dengan figur ibunya Sagittarius Atau kamu seorang ibu Untuk keuangan Sagittarius Ada Knight of Pentacles Ada loyalitas Ada loyalitas Dedikasi dan protektif terhadap keuangan kamu Dan terkadang khawatir dalam mengambil action ataupun langkah Kamu juga disini mungkin harus membayar sesuatu hal Sebelum membayar pun kamu analisis dulu Persennya, potongannya, dan lain sebagainya Kamu saat ini sedang Kamu menunggu waktu yang tepat Untuk Ambil keuntungan Tarik uang kamu Atau investasi ini ada kaitan keuangan kamu Dengan trading nih Saya lihat ya Jadi kamu memantau terus nih Kapan saatnya kamu ambil Dan kapan saatnya kamu invest Dan kamu terus mengikuti intuisi kamu Ada pemasukan disini ya Terkait tentang Rencana-rencana keuangan kamu Oke Pekerjaan career dan bisnis Sagittarius Nine of Wands Protect what you have created Be prepared Kamu sepertinya sangat menjaga Karir kamu Bisnis kamu Dan aktivitas kamu saat ini Apapun hal-hal yang Mengganggu atau mengusik Yang terkait dengan karir kamu Disini kamu akan singkirkan Kamu sangat antusias Dan memiliki animal instinct ya Kamu tahu mana yang Bisa menguntungkan Kamu tahu mana yang bisa dikerjakan Oke Kemudian Kita lihat Lebih deep lagi Sagittarius 30 hari ke depan September Ini juga kesannya Kamu misterius Di lingkup karir Pekerjaannya Sagittarius Kartu pertama ada Six of Swords Kemudian The Emperor Dan disini Ada Elder of Wands Ada Two of Wands Dan ada Eight of Cups Saya susun dulu ya Three of Cups Child of Swords Dan Five of Wands Di bottom of the deck Ada Nine of Cups Sagittarius Kamu percaya diri banget Pada periode ini Ada rasa keyakinan yang cukup kuat Di dalam batin kamu Bahwa kamu bisa melewati Menyelesaikan Dan menuntaskan Pekerjaan kamu Dan masalah-masalah kamu Pada periode ini Ada Six of Swords Ada rencana perjalanan Ada situasi Kamu ingin Segera liburan Atau segera cuti Kamu ingin Mengunjungi suatu tempat Tetapi ini baru perencanaan ya Belum terlaksana di bulan September ini Atau 30 hari ke depan Temporor di kartu kedua Sagittarius Jadi Pada periode ini Kayaknya kamu Tidak ingin lagi Menjadi seseorang Yang diharapkan Selama ini Kamu adalah Tumpuan sandaran Dari orang-orang Di sekitar kamu Apa-apa Mintanya ke kamu Misalnya Atau mengharapkan kamu Nah kali ini Kamu kayak Ingin melepas itu semua Karena kamu ingin tenang Kamu ingin relax ya Elder of Wands Ini mirip dengan Energi Scorpio ya Sagittarius Hampir mirip Saat ini Kayaknya kamu memang Sengaja diem Pasif Dan tidak Mengambil keputusan Terlalu cepat Seperti Periode sebelumnya Karena dengan Energy de-empress Kamu Kayak Sudah melihat Bahwa kamu Selama ini Sudah banyak berkorban Sudah tulus Dan sudah banyak memberi Jadi saat ini Kamu ngerem nih Ya Ada two of ones Ada situasi Kamu yang mandek Kayaknya Mandek ini Ada kaitannya Dengan keluarga Ya Kayak Kamu gak mau maju Kamu stuck Oke Dan kuat banget Keinginan kamu Untuk melakukan Perjalanan Seorang diri Ada Three of Cups Kamu ingin Bertemu dengan Teman kamu Di luar kota Jadi Dalam perjalanan Ya seorang diri Ada yang ingin Kamu ceritakan Ada yang ingin Kamu Sampaikan Kamu ingin Bicara Sebagai bestie Gitu ya Sagittarius Dan Di lingkup karir Saya rasakan Disini ada Kompetisi yang cukup Kuat Tetapi Kompetisi ini Saya rasakan Ini terkait Tentang kedudukan Dan kamu Memproteksi banget Kedudukan kamu Kamu tidak ingin Digeser Kamu tidak ingin Diganggu Untuk bisnis Juga seperti itu Sepertinya Ada yang ingin Bersaing Tetapi Untuk mengambil Lapak kamu Mengambil Nama baik kamu Disini Merk dagang Kamu Misalnya Sehingga Kompetisinya Cukup terlihat Jelas disini Ini yang membuat Kamu kayak Kehilangan Kekuatan Di dalam Batin kamu Ada rasa Ketidakpercayaan Diri kamu Bahwa pertahanan Kamu ini bisa Kuat atau enggak Kamu ngerasa Kuat enggak ya Saya melewati Ini semua Kok enggak Abis-abis Ini kompetisinya Kapan selesainya Kapan finishnya Ini saya lihat Dengan Childhood Ini adalah Pejoushood Kamu konsisten Banget Kamu memegang Tanggung jawab Kamu Kamu juga Waspada Dan mempersiapkan Diri selalu Terhadap Serangan-serangan Yang datang Atau serangan Fajar yang datang Ada koneksi Dukungan teman Disini saya lihat Ada bekerja Dalam tim Oke Dan untuk keuangan Saya rasakan Disini memang Situasinya Terkait Tentang Rencana-rencana Kamu ke depan Knights of Pentacles Ini juga Tentang permohonan Mungkin Kamu ada Mengajukan permohonan Untuk pinjaman Atau Tambahan Dana Atau Pencairan Dana Atau Ada seseorang Yang datang Ke kamu Untuk memohon Pinjaman Atau Pencairan Dana Ini sih Energinya Kiri dan Kanan Jadi kamu Mengharapkan Pencairan Dari atas Kemudian Nantinya Akan Kamu Salurkan Ke karyawan Ke asisten Disini Jadi ada Pembiayaan Juga Yang sedang Kamu Buat Planning Ya Oke Ada Sebagian Sagittarius Juga Disini Dalam Prosesi Penyembuhan Kalau Kamu Memang Baru Sembuh Dari Sakit Sagittarius Pikirkan Kondisi Fisik Kamu Kamu Ingin Bersenang Pada Periode Ini Karena Kamu Udah Ngerasa Penat Banget Ya Melewati Tahun 2022 Ini Ini Di Bulan September Ya Sudah 8 Bulan Kamu Lewati 2022 Tentunya Itu Tidak Mudah Oke Apalagi Di Bulan Juli Sade-sati Masuk Lagi Jadi Masa Sulit Dimulai Lagi Kamu Mudah Merasa Jenuh Kayak Pengen Menjadi Sisi Diri Kamu Yang Lain Tanpa Terbebani Dengan Pekerjaan Kamu Masalah Masalah Kamu Beban Beban Orang Di Sekitar Kamu Kamu Pengen Duduk Nyantai Bersama Dengan Teman Kamu Yang Paling Kamu Percayai Tanpa Membicarakan Tentang Masalah Keluarga Tanpa Membicarakan Tentang Teman 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 Masa Sekolah Atau Teman Teman Pendidikan Tidak Membicarakan Tentang Tugas Tugas Dan Kewajiban Pure Kamu Ingin Memandang Alam Kemudian Membicarakan Tentang Hal-hal Yang Indah Mungkin Cerita Tentang Lucu Lucu Humor Jadi Kamu Memang Benar-benar Ingin Melepaskan Kepenatan Kamu Pada Brede Ini Ada Rencana Kepindahan Kamu Juga Disini Tapi Rencana Kepindahan Kamu Ini Kalau Kamu Kalah Bersaing Kalau Kamu Kalah Dalam Kompetisi Kalau Pertahanan Kamu Ini Berhasil Dibobol Oleh Rival Kamu Oke Kamu Akan Pindah Tetapi Sebelum Kamu Kalah Kamu Akan Tetap Bertahan Saya Lihat Sagittarius Ini Cukup Positif Itu Berada Di Aspek Karir Pekerjaan Ataupun Bisnis Api Jadi Kalau Dipetik Akan Makin Membakar Emosional Dan Juga Passionate Kepercayaan Dirinya Selesai Sagittarius Saya Fikir Cukup Sampai Disini Untuk Reading Kali Ini Cukup Positif Energinya Kedepan Kamu Harus Nonton Bacaan Lanjutannya Untuk Full Moon Di Pertengahan Bulan Akan Saya Post Dan Bacaan Karta Tarot Lain Untuk Zodiac Kamu Yang Nantinya Akan Bisa Menonton Saya Fikir Cukup Sampai Disini Jangan Lupa Di Like Share Ke Teman Teman Kamu Share Ke Media Sosial Kamu Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa